1 Mei resmi menjadi hari lahir Kabupaten Karimun. Usai DPRD menyetujui rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tentang usulan tanggal 1 Mei menjadi hari lahir Karimun dalam rapat paripurna yang digelar Selasa Kebari. Panitia khusus atau pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun menyampaikan hasil rapat internal mengenai usulan hari lahir Karimun yang jatuh pada 1 Mei oleh Aliansi Budak Balai Bersatu bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari hasil kajian dan histori sejarah yang dilakukan, ditemukan bahwa Karimun terbentuk sejak 1 Mei 1828. Banyak bukti sejarah yang mendukung hari jadi Karimun menunjukkan bahwa tanah Karimun kini telah berusia 197 tahun. Pedetapan perda Hari Karimun memakan waktu yang cukup lama, melakukan berbagai seminar hingga menggali histori sejarah. lebih kurang 2 tahun kerja daripada Aliansi Budak Balai Bersatu pada saat itu menemui kami telah menemui komisi 1 yang langsung saya terima untuk membedah sejarah Karimun yang mereka beranggapan bahwasannya Karimun ini kenapa umurnya baru 20 tahun lebih. Kenapa tak kita coba menggali ini menjadi sebuah peraturan daerah yang usaha akan terjadi di Karimun. Bukan kabupaten ya, sekali lagi bukan kabupaten, tetapi menjadi Karimun. Kami meminta ini supaya segera kita mendengar aspirasi dari anak-anak muda Karimun yang memberi namanya itu Aliansi Budak Balai Bersatu. Pemerintah daerah diharapkan segera membuat peraturan, terutama dalam menyebut Hari Lahir Karimun, dengan menyerukan menggunakan pakaian Melayu pada setiap tanggal 1 Mei, serta juga diisi dengan kegiatan yang mengandung nilai adat istiadat dan sejarah. Pengesahan Hari Jadi Karimun, yang mana proses ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Dan tentunya hal ini berkat teman-teman, Ketua-ketua, Ketua Ormas Kederaan yang ada, pemasyarakat, serta Ketua Minta Daerah, yang mana tanggal 1 Mei, 1828, hasil seminar pada tanggal 2 Oktober tahun 2002, ditetapkan menjadi hari jadikan ini. Kami berharap pada perayaan pertama nanti, dapat diisi dengan kegiatan yang bersifat adat istiadat dan budaya. Berbagai usulan disampaikan oleh fraksi di DPRD Karimun, mengenai Hari Lahir Karimun. Di antaranya ialah penetapan penggunaan pakaian, kemudian juga mengusulkan untuk membuat kurikulum sejarah Karimun bagi anak sekolah di tingkat SD dan SMP. Dari Karimun, Edo Alba melaporkan.